Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sahabat-sahabat saya sedang menyiapkan bibit bibit untuk cabai jenisnya cabai setan ini proses ini kita jemur dulu sampai kering dan ini pasti akan berhasil kalau kita untuk jadikan bibit cabai lalu kita akan buka nih seperti ini teman-teman ini cabai setannya setelah proses penjemurannya kurang lebih ya seminggulah saya jemur ya ini udah dijamin pasti berhasil nggak usah pakai direndam-rendam langsung tebarin aja default nanti kita lihat hasil dari cabai yang kita buat sendiri bibit-bibit cabainya ini bibit cabai setan unggulan semua ini jadi kalau saya suka belanja ke pasar itu kan banyak bibit-bibit cabai yang berantakan saya ambil saya minta sayang kali buang mau bajir nah lalu kita manfaatkan nah lalu saya selalu saya tempatkan bibit-bibit cabai ini yang udah saya jemur dan udah saya jadikan seperti ini ini untuk bibit-bibitnya ini akan saya tempatkan di satu tempat plastik ya ini saya kasih di tempat seperti ini lalu kita kasih nama tuh khusus cabai setan nah contohnya keberhasilan dari bibit ini apa teman-teman jadi ini bukan sekedar omong-omong ya ini dijamin buat teman-teman mau dicoba di rumah nih ini hasilnya teman-teman ini dari bibit cabai yang saya kembang biarkan ya ada cabai merah ada cabai setan ini usianya kurang lebih hampir satu bulan ya satu bulan nah ini satu contoh lagi ini cabai rawit setan semua dari hasil penyemaian cabai yang saya jemur kurang lebih seminggu ya dan hasilnya maknyus nih tuh teman-teman boleh coba di rumah enggak usah khawatir pasti enggak bakal gagal nah untuk yang lebih besarnya teman-teman bisa lihat nih seperti ini saya kasih lihat lagi teman-temannya ini dari hasil penyemaian saya sendiri nah ini sudah tumbuh cabai setannya tuh udah saya pruning daun-daun yang kena kutuknya ini udah saya kita rontokin semua jadi untuk mengatasi hama kutuk putih itu gampang sederhana banyak cara ya kita rajin semprot dengan bisa dengan inteksida atau dengan cairan sabut pencuci piring sedikit aja ya kita semprot dia akan rontok kutuk putih dan ini buat cabainya sangat subur banget ya oke teman-teman jadi jangan pernah untuk lelah untuk mencoba nih kita jemur sampai kering begini hasilnya jadilah bibit cabai unggulan jangan lupa teman-teman bantu like comment share and subscribe agar channel Faisal Ali berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba terima kasih bye bye ya